selamat datang kembali di channel silokadiri channel yang bahas film-film india kali ini saya mau merangkum alur cerita film jauhan bagian 2 yang dibintangi oleh seharukan buat teman-teman yang belum nonton bagian pertamanya bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar tanpa berlama-lama kita lanjut ke alur cerita filmnya saat di persidangan sikali diizinkan untuk menjelaskan karena 27 tentara tewas di medan perang akibat senjatanya yang macet dia pun mengakui kesalahannya dan mengaku menyesal dia lalu menjelaskan jika senjata mereka ada panduan manualnya di dalam kotak kit sebelum digunakan dia berkata seharusnya sebelum bertempur para prajurit setidaknya berlatih dahulu selama 30 hari untuk menggunakan senjata itu sikali pun merasa bersalah karena tidak menyampaikan hal tersebut dia beserta perusahaannya bersedia untuk mengganti seluruh kerugian materi dan menjamin keluarga korban dia juga akan memanggil seorang ahli untuk mengajari mereka cara menggunakan senjata yang katanya senjata model terbaru jadi seolah-olah kali balik menyalahkan karena para prajurit tidak bisa menggunakan senjatanya dia pun berkata bukan senjatanya yang rusak tetapi para prajurit tidak bisa menggunakannya pikram pun disitu kecewa dengan pernyataan sikali dia kemudian membuktikan dengan membawa senjata yang sama saat di medan perang dia pun lalu mendemonstrasikan senjata di hadapan kali sendiri dan tiba-tiba mestir kali itu pada waktu yang dibawah dia saya mau kasih tanya sebuah kemudian kemudiannya baik oke oke we'll go unlock ya good apa yang Mr. Kali? pull the trigger it'll shoot Terbuktilah sudah jika memang senjata itu tidak berfungsi Dan itulah yang terjadi di perbatasan Para prajurit dikepung dan dihujani peluru yang tak mampu dilawan oleh mereka Pikram dan seluruh prajurit bertaruh nyawa Sedangkan kali hanya mementingkan keuntungan pribadi Dan ucapan kali pun benar Bahwa ini adalah kesalahan manusia dan jaminan kepada keluarga korban Bukanlah sebagai alat agar kali bisa lolos begitu saja Setelah dipermalukan di hadapan publik Kali pun dinyatakan bersalah Dan tidak hanya itu perusahaan senjatanya juga kini masuk daftar hitam Singkat cerita saat sampai di rumah Aishwarya sudah menunggu kedatangan Pikram Mereka pun bermesraan di hadapan seekor anak unca Tapi tiba-tiba Ternyata si unca telah tewas Lalu disusul seseorang membiusnya Tapi Pikram masih sadar dan bisa bangkit melawan Ternyata si kali sudah berada di belakang mengancam nyawa istrinya Aishwarya Pikram pun tidak diam begitu saja Dia kemudian menanduk kali sampai berbekas di keningnya Lalu Pikram dibawa entah kemana Sedangkan Aishwarya yang tersadar tiba-tiba sudah berhadapan dengan seorang polisi Dia menuduh Pikram dan Aishwarya adalah mata-mata negara Karena ditemukan telepon satelit dan dituding menjual semua informasi kepada musuh dengan bukti uang yang polisi ini temukan Namun nyatanya polisi dan si kali sudah bekerja sama untuk menyudutkan Pikram dan istrinya dengan memfitnah sebagai pengkhianat negara Dia pun dipaksa untuk tanda tangan sebagai bukti jika suaminya bersalah dan dia berjanji Aishwarya akan dibebaskan Jika tidak mau maka dua polisi lain akan memperkaosnya Namun saat akan menulis tiba-tiba Kejadian itu membuat Aishwarya bersalah karena membunuh aparat kepolisian Di penjara khusus wanita inilah dia ditahan Tidak lama sipir berkata jika Pikram ingin bertemu dengannya Aishwarya pun begitu senang Tapi ketika melihat ternyata dia adalah si Kali Kali pun menyombongkan diri dengan mengatakan jika dia adalah pemasok senjata terbesar keempat di dunia Dan dia juga berkata jika berani mengusiknya maka inilah yang terjadi Aishwarya pun bertanya dimanakah suaminya Kali pun berkata jika Pikram sudah tewas Sin pun memperlihatkan ketika menyiksa Pikram di atas helikopter lalu membuangnya di perbatasan Setelah membunuh Pikram si Kali ini belum puas Dia sengaja menjebak supaya Aishwarya masuk ke penjara Sehingga kini hukuman mati akan dijatuhkan kepadanya karena terbukti membunuh aparat kepolisian Singkat waktu hukuman mati pun akan dilakukan Tapi tiba-tiba Aishwarya terjatuh tak sadarkan diri Dan ternyata dia tengah hamil Undang-undang India pun mengatakan jika terpidana mati akan ditunda sampai anaknya terlahir dan berusia 5 tahun Kapri yang saat itu menjadi sipir penjara memberitahu kebenaran itu Dan setidaknya membuat hati Aishwarya sedikit tenang Kemudian singkat waktu Aishwarya akhirnya melahirkan Anaknya pun diberi nama Ajad Semua tahanan pun menyebutnya dengan gembira Ajad tumbuh menjadi satu-satunya anak laki-laki di dalam penjara ini Dia pun membayangkan betapa bahagianya jika suaminya masih hidup Waktu pun begitu cepat berlalu Kini Ajad sudah berusia 5 tahun Bertepatan dengan hari ini yang ternyata ini adalah hari hukuman mati Untuk Aishwarya Sebelum berpisah dia memberitahu jika sang ayah sudah tiada Dia pun harus berjanji jika besar nanti dia harus menjadi seperti sosok sang ayah Yang menjadi sang pembela kebenaran Dan bantulah wanita-wanita di sel ini karena mereka juga adalah ibunya Dia pun menitipkan Ajad kepada sipir Kapri Dan ketika dewasa nanti Kapri akan menjelaskan semuanya Seketika tangisan pun pecah mengiringi perpisahan ibu dan anak ini Kapri lalu mengadopsi dan merawatnya hingga tumbuh dewasa Ajad pun kembali ke penjara ini dan menjadi sipir penjara dengan misi menegakkan keadilan bersama 6 tahanan wanita ini Mendengar cerita tadi Narmada pun begitu terharu Dan dia sangat ingin segera bertemu dengan Ajad Tapi Laksmi berkata jika Ajad sekarang di tempat aman karena seseorang sudah menolongnya Di lain tempat ternyata sang ayah bersama teman-temannya sudah menolong Ajad Tapi ketika Ajad terbangun dia pun kaget karena ada seorang pria Asia yang di kereta waktu itu Ternyata dia adalah Juju si anak yang telah menyelamatkan nyewa Pikram Ratore waktu di sungai dulu Dia lalu memberitahu semuanya Jika dahulu saat kecil dia sudah menyelamatkan seorang pria di sungai bersama ibunya Tanpa diduga terjadi kerusuhan di desanya Dan orang yang telah menyelamatkan Juju ibu dan warga lain adalah Pikram Ratore Namun waktu itu Pikram hilang ingatan Juju pun berjanji suatu saat dia akan mencari tahu siapakah Pikram sebenarnya Dan ketika Juju sudah dewasa Dia tidak melupakan janjinya untuk mencari tahu siapa Pikram Ratore Jadi pada waktu itu Juju belum tahu nama si pria itu adalah Pikram Ratore Dia pun mencari informasi mengenai Tato itu Dan ditemukanlah sebuah identitas pasukan khusus India dan sang kapten bernama Pikram Ratore Dia pun berhasil menemukan keberadaan teman-teman Pikram yang tersisa Betapa bahagianya ketika bertemu ternyata Pikram Ratore masih hidup Teman-temannya pun memberitahu jika Pikram memiliki seorang anak bernama Ajad yang kini sudah tumbuh dewasa Namun akibat kejadian waktu itu Pikram pun dinyatakan hilang ingatan Setelah mendengar semua itu Ajad sangat senang bisa bertemu sang ayah Tapi sikap Pikram biasa saja karena memorinya telah hilang dan tak bisa mengingat masa lalu Untuk saat ini dia minta maaf karena masih belum bisa menerimanya sebagai anak Tapi suatu saat jika dia ingat dan menemukan kebenaran Dia pun bersama teman-temannya rela mati untuk putranya Mendengar itu Ajad pun terharu lalu menciumnya Ketakutan pun kini menghantui kali Terlihat bisnisnya pun mulai goyah setelah kematian adiknya Kembali ke penjara tiba-tiba petugas mengatakan jika mereka semua dipanggil keruangan Irani Di sisi lain Pikram pun sudah menyadap CCTV penjara sehingga mereka tahu semua pergerakan di sana Irani pun kini sudah tahu semua kebenaran ini Setelah cerita tadi dia yakin jika Narmada akan berpihak kepada Ajad Karena dia sudah mendengar semuanya melalui headphone yang terpasang Tanpa diduga Irani pun memukul Narmada Ternyata selama ini Irani sudah berhianat dan bekerja untuk si Kali Lalu si Kali pun menyuruh Irani untuk membantai mereka semua Karena Suji sudah diingatkan untuk menurut kepada Irani Anak ini pun percaya dan dia dibawa olehnya entah kemana Melihat situasi di monitor Pikram menyuruh Ajad agar tenang karena semuanya akan baik-baik saja Dan dengan cepat Pikram serta kawan-kawan menghadang aksi komplotan si Irani Sebuah lagu pun muncul lalu tiba-tiba Setelah usai Pikram segera menyelamatkan Suji Tapi dia begitu kaget karena anak ini memanggilnya ayah Mungkin karena Pikram dan Ajad sangatlah mirip Di penjara sendiri Laksmi sekuat tenaga melindungi Narmada Tidak lama Ajad datang lalu menghabisi mereka semua dan hanya menyisakan Irani saja Di sisi lain Irani dengan bodoh memanggil pasukannya Namun dia belum tahu jika para tahanan pastinya akan mendukung Ajad Dan yang terjadi Di sebuah ruangan terlihat Narmada terluka namun beruntung dia masih selamat Tetapi tidak dengan Laksmi dia terluka parah setelah menyelamatkan nyawa Narmada Segera Laksmi pun mendapatkan pertolongan medis dari dokter Eram Bersamaan Pikram juga datang Namun karena terlalu banyak pendarahan Laksmi menjadi lemah tak berdaya Kemudian Pikram turun tangan sambil Laksmi mengingat kejadian di masa lalu Dimana dia dan anaknya bersembunyi akibat gas asap yang ditimbulkan oleh pabrik Sikali Karena kasihan kepada sang anak dia menenggalamkan anaknya agar cepat mati Itulah sejarah kenapa dia berada di penjara ini Setelah bayang-bayang kelam itu pada akhirnya Laksmi pun menghempuskan napas terakhirnya Para gadis pun sangat sedih karena dari dulu mereka bersama sehidup semati Narmada yang merasa bersalah kini memutuskan untuk bergabung bersama mereka Singkat waktu pemilu pun semakin dekat Kali berhasil mendapatkan bantuan berupa uang yang banyak dari si pria bertopeng Pikram dan Ajad pun merencanakan sesuatu Mereka akan menghadang rombongan pengantar uang Karena jika sampai kali lolos lalu terpilih di pemilu nanti Maka India akan hancur karena semua sistem yang berlaku akan dia kuasai Sedangkan Narmada bersama sebagian wanita akan beraksi membajak mobil rombongan pemerintah Untuk mengambil truk yang berisi mesin pemungutan suara Di pemakaman, Kali sendiri gelisah karena adiknya telah tewas Serta irani orang kepercayaannya pun sudah tiada Singkat waktu Pikram dan kawan-kawan beraksi Dan sudah pasti mereka berhasil membajak mobil-mobil pengantar uang Terima kasih telah menonton! Perjuangan pun masih belum berakhir karena ada misi yang lebih penting Sedangkan Pikram akan membereskan pasukan Kali yang tersisa Dan dia akan sengaja tertangkap karena dia penasaran ingin bertemu dengan si Kali Dan singkat waktu Pikram tertangkap dan kali dengan tega menyiksa kawanan Pikram Sebuah tayangan di televisi membuatnya tidak percaya Karena Pikram Rattori kini menjadi dua Semua yang menonton pun antusias melihat Pikram Rattori Yang sudah mereka anggap sebagai pahlawan kebanggaan masyarakat India Acara itu pun disiarkan di penjara wanita ini Dan disini berisi 6.000 narapidana di bawah kendalinya Dia pun kembali membuat kesepakatan untuk kembali bernegosiasi Saat ini Sikali hanya tahu kalau Pikram itu adalah Ajad Kalipun masih tidak percaya bagaimana bisa Ajad ada di penjara Sedangkan dia sudah menahannya semalaman Teman-teman Pikram pun mengatakan jika yang ada di TV itu adalah benar Ajad Sedangkan yang ada di hadapannya itu adalah Pikram Rattori Dia pun tidak percaya pria yang ada di hadapannya itu adalah Pikram Rattori asli Padahal dahulu dia sudah membunuhnya dengan tembakan sebanyak 5 kali Temannya pun bilang jika dia adalah Pikram Rattori yang sama Namun sekarang dia hilang ingatan Sehingga Kalimau berkata apapun Pikram akan tetap diam Kalipun tidak percaya jika Pikram hilang ingatan Dia pun mencoba mengingatnya dengan cara memperlihatkan luka di keningnya Di penjara sendiri sudah banyak wartawan Dan hadirlah seorang pria bernama Madapan sebagai jeneral kepolisian tertinggi Pasukan pun dikumpulkan sebanyak mungkin untuk menangkap Pikram Mereka tidak percaya dengan negosiasi malah memaksa masuk ke dalam Yang pada akhirnya susuk Pikram ditemukan oleh para pasukan Tapi tiba-tiba salah satu pasukannya sudah dilucuti pakaiannya Dia dipermalukan di hadapan semua orang dan itu sangat mencoreng nama baik kepolisian Mereka tidak percaya, tidak percaya, tidak percaya Akshan Mereka berkata Saya telah berkata Hati-hati 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 Sir 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 Saat itu ajad yang dikenal Pikram pun menyampaikan Agar tidak menekat dengan tembok penjara karena Pikram sudah menanam ranjau di semua sisi tembok penjara Madapan pun mencoba membuktikan dengan melempar bebatuan dan yang terjadi Pikram pun meminta madapan agar mendapatkan tanda tangan dari presiden melalui sebuah surat yang sudah dia kirimkan melalui email Dia pun dibuat kesal oleh si Pikram hingga dia menyuruh sniper menembak siapa saja orang yang keluar dari penjara ini Tapi tiba-tiba seorang anak kecil lah yang keluar sambil membawa dua buah koper yang dibawa Dikira itu adalah bom ternyata isinya mesin pemungutan suara Bagaimana Pikram bisa mengambilnya? Ternyata narmada bersama para gadis lah yang menyamar lalu menyandara mobil pejabat pemerintah Madapan pun kini lebih percaya jika Pikram bukanlah orang sembarangan Karena mesin itu berjumlah ribuan di dalam truk waktu itu Dan yang lebih mengejutkan ribuan mesin itu sudah berada di dalam penjara ini Jadi bagaimana bisa demokrasi pemilu berjalan jika mesinnya berada di sini? 19 ribu mesin telah dicuri oleh Pikram Presiden pun mengumumkan jika para pembajak menuntut agar menutup 53 pabrik yang dibuat oleh Kali Dengan imbalan mesin pemungutan suara akan dikembalikan oleh Pikram 40 ribu kasus pun sudah terjadi akibat pabrik itu Kematian pun sudah sangat banyak akibat racun pabrik yang ditimbulkan Sebagian orang menolak karena itu adalah tindakan terorisme Tapi seseorang berkata jika pabrik tidak ditutup maka pencemaran lingkungan akan meluas sehingga akan merusak generasi yang mendatang Jika tidak ingin tragedi dan bencana di masa lalu terulang maka presiden pun harus segera bertindak Sejenak presiden terdiam tapi dia berkata seseorang telah menuntutnya untuk melakukan hal yang benar Dan presiden pun setuju ini adalah sebuah panggilan agar pemerintah segera bangun dari tidurnya Kemudian pabrik-pabrik pun disegel yang dilakukan oleh orang-orang yang terdampak Kabar itu pun didengar oleh si pria bertopeng Dia pun mulai tidak percaya kepada Kali dan mengancam Kali jika janjinya tidak dipenuhi Setelah tuntutan kepada presiden terpenuhi Pikram masih meminta satu permintaan terakhir untuk menyampaikan hal penting kepada seluruh masyarakat Di hadapan kamera dia berkata jika sebenarnya dia bukanlah Pikram Ratore dan dia bernama asli Ajad Dia juga tidak tahu tindakannya selama ini salah atau benar Yang dia tahu adalah sejarah mengatakan jika ayahnya dicap sebagai pengkhianat negara Tujuan semua ini adalah untuk membersihkan nama baiknya dari tuduhan itu Dia pun perlahan membuka topeng dan memperlihatkan wujud asli di hadapan publik Dia pun berkata jika sebentar lagi pesta pemilu akan segera tiba Ajad meminta ketika memilih pemimpin Pertanyakanlah kepada Telunjuk sendiri apakah dia memilih pemimpin yang menjamin lima tahun mendatang Apakah kesehatan dan pekerjaan akan terjamin Selama ini kemiskinan, kerusakan, bencana karena masyarakat sendiri yang salah memilih pemimpin Lalu untuk pemerintah yang terpilih tolong pertanyakan suara masyarakat Apakah yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, yang mereka ingin wujudkan Pemerintah pun diminta bertanya dan segera bertindak Jangan sampai ada pembajakan dulu baru pemerintah berpikir Tidak perlu ada lagi ajad atau pikram ratore seperti ini Karena satu suara masyarakat pun sudah cukup Dan setelah usai seluruh masyarakat bertepuk tangan menyaksikan itu Misi pun masih belum selesai karena ajad harus menyelamatkan sang ayah Tapi tanpa diduga sekali sudah membawa ayahnya ke penjara ini Dan bertemu dengan ajad dengan menyandra pikram serta membunuh teman pikram Saat kali mendodongkan pistol Ternyata pistol itu tidak berisi peluru Rupanya dia sengaja memancing pikram agar mengingat kejadian di masa lalu Dan cara itu pun berhasil Dia mengingat semua kejahatan kali yang membuat dia kehilangan istri dan ingatannya Bodohnya si kali dia sudah membangunkan singa yang tertidur Pikram kemudian menyuruh ajad untuk menghindar Karena pertarungan ini adalah balas dendam pribadi dirinya dengan kali Pertarungan pun terjadi sangat sengit Tapi seperti yang kita tahu kalau pikram lah yang akan menjadi pemenangnya Tapi pikram melupakan anak buah si kali bernama Murad si jangkung besar Ajad pun membantu sang ayah tapi mereka kesulitan untuk mengalahkannya Namun pada akhirnya mereka pun berhasil menumpangkannya Kalipun dibawa ke ruangan eksekusi dimana Aishwarya istri pikram dulu tewas Sebelum digantung ajad pun mengejeknya mirip apa yang dia lakukan di masa lalu Balas dendam ayah dan anak ini pun sudah terpenuhi Beberapa bulan kemudian semua narapidana wanita pun sudah bebas Dan menjalani kehidupan normal layaknya masyarakat biasa Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah Perjuangkanlah kebenaran tapi jangan menimbulkan balas dendam Karena balas dendam hanya akan menimbulkan balas dendam di kemudian hari Cukup sekian alur cerita film Jawan Jika kalian belum puas silahkan tonton film poolnya Terima kasih sudah menonton semoga kalian serta keluarga sehat dan bahagia selalu